Pemerintah Pusat 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 untuk pelaksanaan tes seleksi ini. Jadi ini adalah beberapa hal yang berbeda. Jadi bukan pengangkatan 1 juta guru, tapi penyediaan kapasitas sebesar sampai dengan 1 juta guru, tapi semua guru honorer itu harus pertama lulus atau lolos seleksi tersebut dahulu. Jadi mohon ini komunikasi kepada masyarakat harus sangat kuat dan harus sangat spesifik bahwa ini adalah pemberian kesempatan yang demokratis bagi seluruh guru honorer untuk membuktikan kelayakannya. Terima kasih.